Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Seftiani dari kelas 18, nomor urut 16 asal sekolah SMA Negeri 4 Purwokerto Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan biografi salah satu idola saya, yaitu Jerome Pauline Jerome Pauline yang memiliki nama lengkap Jerome Pauline Sijabat merupakan seorang YouTuber, influencer, dan juga pengusaha yang lahir di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1998 Jerome merupakan anak kedua dari pasangan Marojahan Sintong Sijabat dan Grisye Rahmeinsa Ayah Jerome merupakan seorang pendeta yang saat ini melayani di Gereja Kristen Dharmo Satelit Surabaya dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga Jerome memiliki kakak yang bernama Jehian Panangian Sijabat atau yang biasa dipanggil Bang Iyan dan adik laki-laki yang bernama Jez Feral Porwan Sijabat yang kerap dipanggil Jeze Jerome melahir berdekatan dengan kerusuhan yang terjadi di Jakarta tahun 1998 pada tahun 2001 keluarga Jerome pindah ke Kota Malang, Jawa Timur di mana saat itu Jerome menempuh pendidikan kelompok bermain dan taman kanak-kanak di Sekolah Taman Harapan Malang hingga pada tahun 2004 keluarga Jerome pindah ke Kota Surabaya setelah pindah ke Surabaya Jerome bersama kakaknya Bang Iyan menempuh pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Sekolah Intan Permatahati Surabaya kedua orang tua Jerome sempat mengalami kesulitan untuk mencari sekolah dengan biaya yang terjangkau sampai pada akhirnya Jerome mendapatkan biaya siswa dari IPH School Surabaya di mana sekolah tersebut dapat dikategorikan sebagai Sekolah Swasta Nasional Plus dengan biaya yang mahal mayoritas teman-teman Jerome di sini adalah anak-anak yang ekonominya berada disinilah cita-cita Jerome bermula pada saat selesai liburan sekolah biasanya teman-teman Jerome akan bercerita mengenai liburan mereka yang mayoritas pergi ke luar negeri sedangkan Jerome hanya liburan di dalam negeri saja karena ingin seperti teman-temannya awal cita-cita Jerome hanya ingin pergi ke Disneyland bersama keluarganya Jerome kala itu berinspirasi dan bertekad untuk pergi ke luar negeri bersama keluarganya ia berpikir bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk pergi ke luar negeri sejak duduk di bangku SMP Jerome sudah rajin mencari informasi mengenai kuliah di luar negeri ia bercita-cita untuk berkuliah di Singapura yaitu Nanyang Technological University namun rencananya untuk berkuliah di luar negeri sempat ditentang oleh kedua orang tuanya karena kendala biaya tapi Jerome tetap optimis akan mendapatkan bel siswa penuh untuk berkuliah di luar negeri saat SMA Jerome mulai serius menyusun strategi untuk kuliah di luar negeri ia mendapatkan masukan dari gurunya untuk terjun ke dalam bidang olimpiade untuk terjun ke dalam bidang olimpiade banyak hal-hal yang harus Jerome korbankan salah satunya adalah waktu bermain bersama teman-temannya karena Jerome akan lebih sering menghabiskan waktunya untuk mengerjakan soal-soal olimpiade khususnya matematika pada Januari 2016 Jerome mulai mengikuti ujian-ujian tes masuk Universitas Impianya di Singapura dan pada Februari 2016 Jerome harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak diterima oleh Universitas Impianya yaitu Nanyang Technological University di Singapura dua bulan setelah tes Jerome dinyatakan lulus seleksi namun hanya memperoleh setengah beasiswa karena jumlah beasiswa yang akan diterimanya tidak penuh Jerome membatalkan mengambil beasiswa ke Singapura pada saat itu Jerome sempat putus asa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri Jerome kemudian mendapatkan informasi dari Bang Ian, kakaknya mengenai pendaftaran beasiswa Mitsui Busan Scholarship dengan lama studi lima setengah tahun di Jepang pada Agustus 2016 Jerome diberi pelatihan bahasa Jepang selama satu bulan di Universitas Persada atau yang biasa dikenal dengan Unsada pada September 2016 Jerome berangkat ke Jepang sesampanya di Jepang Jerome langsung ke Tokyo Japanese Language Education Center untuk sekolah bahasa Jepang sekaligus asramanya selama satu setengah tahun kemudian Jerome juga harus mengikuti ujian yang berisikan tes fisika, tes kimia, dan juga matematika yang semuanya tertulis dalam bahasa Jepang dimana nanti hasil dari nilai ujian ini akan digunakan untuk mendaftar ke Universitas yang ada di Jepang pada Februari 2017 dimana Jerome baru belajar bahasa Jepang selama lima bulan dirinya bermodel nekat untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Jepang tema yang ia bawakan adalah hal kecil itu penting walaupun baru belajar bahasa Jepang selama lima bulan Jerome berhasil memenangkan perlombaan tersebut dan mendapatkan juara satu mimpi Jerome untuk pergi ke Disneyland bersama keluarganya tercapai pada bulan Agustus 2017 Jerome berhasil membiayai keluarganya untuk datang ke Jepang selama 10 hari supaya bisa berkeliling ke Disneyland Tokyo bersama dan pada September akhir 2017 pengumuman peserta yang lolos untuk masuk ke Wasida University, Shinjuku, Tokyo, Jepang program studi matematika terapan ada lima orang salah satunya tertera nama Jerome Pauling si jabat ia mendapat dukungan beasiswa sebanyak 150 ribu yen atau sekitar 18.900.000 rupiah per bulan pada akhir tahun 2017 Jerome memutuskan untuk membuat channel youtube nihongo mantapu bersama temannya yang bernama Kevin nihongo mantapu berasal dari kata nihongo yang berarti bahasa Jepang dan mantapu yang berasal dari kata mantap saat sedang berada di masa semangatnya merintis channel youtube tiba-tiba Kevin mengundurkan diri dari nihongo mantapu sehingga Jerome harus melanjutkan channel tersebut sendiri lalu Jerome mengajak Tomo, Yusuke, dan Otsuka teman Jepangnya untuk membuat video bersama dan semakin dekat hingga sekarang mereka mempunyai julukan Wasida Boys Pada tanggal 26 Maret 2022 Jerome lulus kuliah dari Wasida University setelah melaksanakan wisuda dan mendapatkan gelar Bachelor of Engineering Salah satu prestasi yang diairai Jerome ialah Jerome dan Bang Ian, kakaknya masuk ke dalam Forbes 30 under 30 Asian di mana itu adalah daftar anak muda yang berusia di bawah 30 tahun baik dari pengusaha, pemimpin, maupun pekerja seni yang berhasil membuat terobosan Jerome juga merupakan seorang pengusaha ia dan kakaknya mendirikan sebuah usaha minuman yang mereka beri nama menanti dan didirikan pada tanggal 10 April 2021 tidak hanya di bidang F&B Jerome dan kakaknya Bang Ian juga mendirikan Mantapu Corp yaitu perusahaan talent management yang telah dikembangkan sejak tahun 2018 lalu dan yang terakhir pada Februari 2023 Jerome dan Bang Ian masuk ke dalam Fortune Indonesia 40 under 40 di mana ini adalah daftar individu yang dianggap sebagai pemimpin muda yang paling berpengaruh Demikian paparan biografi mengenai idola saya Jerome Pauline dan alasan saya memilih Jerome Pauline karena bagi saya Jerome Pauline merupakan sosok yang sangat berprestasi dan menginspirasi saya untuk meraih beasiswa dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi luar negeri Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian semoga biografi ini dapat menginspirasi kita khususnya kalangan muda untuk bisa seperti dirinya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh